Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 11 Kalau tidak sekarang kapan lagi? Ihlan dilindungi Fuhyong Kun dan Lutan masuk ke rumah Komandan Panglima Penjaga Kota. Dia masih anak-anak, mana bisa melihat suasana di sana sangat tegang. Karena beberapa hari yang lalu dia mengalami musibah maka sampai sekarang dia masih ketakutan, seringkali bermimpi buruk dan sulit untuk tidur. Begitu bangun dia langsung terkejut dan berteriak, Ayah, Ayah Suyan Hang baru mengatur semua. Begitu mendengar teriakan Ihlan, dia langsung masuk ke kamarnya. Melihat ayahnya, Ihlan langsung masuk ke dalam pelukannya. Ayah, dua siluman datang lagi Ihlan menangis. Suyan Hang tahu apa yang terjadi, dia segera menghibur, ada ayah di sini, kau tidak perlu takut, Ihlan melihat sekeliling, Aku ingin pulang Suyan Hang terpaku, hari ini sudah terlalu malam, tinggallah di sini dulu aku ingin pulang sekarang, aku tidak suka tempat ini. Tidak mau juga harus mau, sementara ini kita belum bisa pulang, Suyan Hang menarik nefas, ayah harus berada di sini untuk mengurus beberapa hal. Bila sudah selesai, baru kita pulang, aku ingin pulang sekarang, Ihlan berteriak. Suyan Hang yang sedang mempunyai banyak masalah, dia mementak, diam dibentak Suyan Hang, Ihlan segera menangis. Hati Suyan Hang tidak enak, dia segera berkata pelan-pelan, lan-lan, dengarkan kata-kata ayah Ihlan marah dan terus menangis. Suyan Hang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Fu Hiong Kun masuk. Dia kebetulan lewat, mendengar tangisan Ihlan dan mengira sesuatu telah terjadi. Lan-lan dia memanggil di luar pintu kamar. Ihlan segera menyahut, Cici, aku ingin pulang. Fu Hiong Kun segera mengerti apa yang terjadi, dia melihat Suyan Hang. Nona Fu Suyan Hang menarik nefas. Lan-lan, Cici di sini untuk menemanimu. Fu Hiong Kun menggendong Ihlan dan menghapus air matanya. Melihatnya, Suyan Hang menggelengkan kepala, Nona Fu, aku sedang punya banyak masalah, maka aku sudah mengejutkan dia serahkan lan-lan kepada ku kata Fu Hiong Kun. Hati Suyan Hang tersentuh, dia melihat Fu F. Jiong Kun dengan bengong. Tapi Fu Hiong Kun sama sekali tidak memperhatikan, dia menggendong Ihlan ke tempat tidur. Suyan Hang tertawa kecut dan keluar dari kamar. Tidur di sini akan bermimpi buruk, aku ingin pulang kata Ihlan. Lan-lan, apakah kau tidak sayang kepada ayahmu Ihlan menggelengkan kepala? Fu Hiong Kun bertanya lagi. Ayahmu sedang mempunyai banyak masalah, apakah kau akan membantu dia membereskan masalah ini? Tapi aku tidak punya tenaga yang besar. Tidak perlu tenaga, hanya mengikuti apa yang dia katakan. Itu berarti kau sudah membantu ayah hanya begitu Ihlan adalah anak yang pengertian. Ihlan berhenti menangis, dia sudah tahu dia salah. Fu Hiong Kun melihat Ihlan. Dia mulai tenang. Suyan Hang terus berdiri di luar. Setelah beberapa lama, Fu Hiong Kun baru keluar. Dia segera bertanya, bagaimana dengan Ihlan? Apakah dia sudah tidur? Kami ayah dan anak selalu merepotkanmu. Hau Uya berkata terlalu berat. Hiong Kun Fu Hiong Kun terpaku. Su Yan Hang segera berkata, Aku memanggilmu seperti itu karena tidak ingin kau terus memanggilku Hau Uya ini. Fu Hiong Kun diam. Kita adalah orang dunia persilatan. Tidak perlu begitu sungkan. Kapan Hau Uya kembali lagi ke dunia persilatan? Aku kira kau akan mengerti aku. Su Yan Hang tertawa kecut. Aku mengerti Su Yan Hang segera merasa senang. Dia mencengkram tangan Fu Hiong Kun. Hiong Kun, apakah kau setuju? Aku setuju apa? Fu Hiong Kun tidak mengerti. Dia ingin menarik tangannya yang dicengkram Su Yan Hang, tapi akhirnya tidak jadi. Ada yang ingin Su Yan Hang katakan, tapi dia menelan kembali kata-katanya, lalu dia berkata, Lebih baik kau jangan ikut dalam perang besok. Fu Hiong Kun merasa aneh. Su Yan Hang segera menjelaskan, medan pertempuran tidak seperti bertarung di dunia persilatan. Itu terlalu berbahaya. Fu Hiong Kun menggulengkan kepala, Aku kira kau bisa mengerti aku, tapi ternyata tidak. Oh Su Yan Hang tidak mengerti. Kalau aku memaksa pergi, apakah kau akan melarang Su Yan Hang terpaku? Lalu menjawab, Tidak akan bukankah ini sudah beres. Su Yan Hang tertawa kecut, Kalau aku bisa seperti guru tanpa ada berban, itu akan lebih baik. Kau adalah pejabat penting di kerajaan. Mana mungkin kau melepaskan tanggung jawab dan tidak mengkhawatirkan Kaisar setelah masalah ini beres. Aku benar-benar ingin membawa Lan Lan meninggalkan ibu kota, kembali lagi ke dunia persilatan dan tidak lagi mengurus masalah-masalah di kerajaan. Anda melihat Fu Hiong Kun, saat itu, apakah kau mau ikut dengan kami? Pernyataan Su Yan Hang ini benar-benar sangat jelas. Fu Hiong Kun tidak bisa berpura-pura tidak mengerti lagi. Dia menggelengkan kepala, Sekarang ini semua masalah lain harus menunggu. Setelah masalah besok sudah selesai, baru kita bicarakan masalah besok selesai? Kalau terjadi sesuatu denganku, Lan Lan akan menjadi yatim piatu. Yatim piatu Fu Hiong Kun berkata sendiri, Aku mengenal seorang yatim piatu, bukankah terakhir dia menjadi seorang pendekar dan sangat terkenal di dunia ini? Apa yang kau katakan tidak ada. Aku harus kembali ke kamar untuk melihat apakah Lan Lan bisa tertidur dengan nyenyak? Baiklah setelah Fu Hiong Kun pergi, Su Yan Hang hanya bisa menarik nefas, dia tidak bisa ikut Fu Hiong Kun masuk melihat ihlan. Dia lalu masuk ke dalam kamar Lam Tau. Lam Tau belum tidur. Dia sedang mengobrol dengan Tiong Toa Sian Seng. Melihat Su Yan Hang masuk, dia segera berkata, Semua kata-kata Sungkan sudah disampaikan gurumu, maka kau jangan mengulanginya lagi. Su Yan Hang tertawa, kalau bukan karena Ciam Pue yang memberi tahu rahasia memecahkan perkut Moke yang berada di dalam Bigi Yok Leng, kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi ini lagi yang dibicarakan. Berikutnya apakah kau akan bertanya siapa aku? Sebenarnya Su Yan Hang ingin mengatakan sesuatu, tapi Lam Tau sudah berkata, Ketua Pek Lian Kau, Put Lo Sin Sian Bermarga Kau dan bernama Sian Tian. Aku bernama kau Siautian. Dia adalah kakak dan aku adalah adik. Su Yan Hang bemar benar terkejut, tapi Tiong Toa Sian Seng biasa-biasa saja. Kelihatannya dia sudah tahu rahasia ini. Apakah Ciam Pue juga orang Pek Lian Kau? Tanya Su Yan Hang. Sekarang pun masih orang Pek Lian Kau. Hanya saja Ciam Pue tidak suka dengan hidup dan gaya orang-orang Pek Lian Kau. Sedikit banyak seperti itu. Lam Tau tertawa, tapi bukan hanya sekarang. Sudah beberapa puluh tahun aku tidak berada di Pek Lian Kau. Karena berbeda pendapat dengan Put Lo Sin Sian. Aku telah berbicara dengan dia. Juga kalah ilmu silat darinya. Maka terpaksa aku bersembunyi. Sekaranglah waktunya Ciam Pue membersihkan perkumat. Kumpulan aku sudah tua. Harus melihat taraf prestasi Si Yau Chu. Waktu Put Lo Sin Sian hampir mati. Dia merasa menyesal. Maka menyerahkan Bigi Ok Leng kepada Bo Am Pue. Dia ingin Bo Am Pue mencari penerus Pek Lian Kau. Sekarang sudah terlaksana dari dada baju. Su Yan Hang mengeluarkan Bigi Ok Leng dengan kedua tangan menyerahkannya kepada Lam Tau. Lam Tau tidak segera menerima. Dia hanya bertanya, apakah kau juga merasa Si Yau Chu adalah orang yang tepat tanpa perlu berpikir panjang. Su Yan Hang segera menjawab, betul, hanya sekarang dia masih belum dewasa. Itu bukan hal penting. Nanti setelah lewat beberapa lama, dia bisa menjadi orang penting. Lam Tau baru menerima Bigi Ok Leng itu dengan hati-hati menyimpannya di dada. Di mana Si Yau Chu sekarang titik duaannya Su Yan Hang? Kalau aku tidak salah tebak, dia sedang bersama Lam Kiong Bing Chu Lam Tau tertawa. Bing Chu adalah gadis yang baik tiba-tiba Lam Tau seperti teringat sesuatu, dia berdiri, aku harus minta maaf padalo taikun pergi atau tidak sebenarnya tidak apa-apa, tapi sebaiknya kau pergi kata Tiong Toa Sian Seng. Terhadap keluarga Lam Kiong, Tiong Toa Sian Seng punya perasaan lain. Dia mengeluh terhadap pengalaman pahit putrinya, juga merasakan ketidakberuntungan keluarga Lam Kiong. Si Yau Chu memang sedang bersama Bing Chu. Di depan Lam Kiong Bing Chu, Si Yau Chu berubah menjadi bodoh. Satu kalimat yang sama bolak-balik diakatakan, tapi Bing Chu tidak merasa apa-apa. Topik pembicaraan terakhir mereka adalah tentang perang esok hari. Apakah kau harus pergi besok? tanya Bing Chu. Mana mungkin aku tidak pergi? Si Yau Chu menegakkan dada, Liu Kun mendatangkan malapetaka bagi negara dan rakyat. Ada kesempatan ini, kita harus melawannya Bing Chu menundukkan kepala, aku tidak bisa pergi. Liu Tai Kun berkata, aku tidak berpengalaman dan tidak bisa membantu apa-apa kalau begitu aku lebih tenang Si Yau Chu malah senang. Apa? Kau juga tidak ingin aku pergi? Betulkah ilmu silatku begitu jelek? tanya Bing Chu dingin. Si Yau Chu menggelengkan kepala. Dalam hatinya dia terus berpikir, akhirnya muncul alasan yang dia anggap masuk akal. Di keluarga Lam Kiong harus ada orang yang menjaga rumah tapi aku tidak berpengalaman menunggu rumah, pengalaman lebih dibutuhkan di medan pertempuran. Walaupun punya ilmu silat, tapi jika tidak berpengalaman tidak akan bisa dikeluarkan apakah kau pernah membunuh orang? tanya Si Yau Chu. Tidak pernah. Apakah di medan pertempuran harus membunuh orang? harus membunuh walaupun lawan bukan orang jahat Bing Chu mengangguk, dia tidak lupa ketika menyelamatkan Kang Pin, semua orang keluarga Lam Kiong terpaksa membunuh orang, hanya dia yang bersembunyi di belakang lo Tai Kun. Akhirnya kau mengerti dari pinggang Si Yau Chu mengeluarkan sebuah barang yang diikat dengan rantai, ini aku berikan kepadamu apa itu Bing Chu merasa heran. Barang ini bisa menyelamatkan nyawa, mudah dipakai untuk melindungi diri sendiri. Mungkin bisa membantumu Si Yau Chu berkata dengan sungguh-sungguh. Kau begitu memperhatikan aku wajah Lam Kiong Bing Chu memerah. Setelah esok, entah kapan baru bisa bertemu denganmu lagi. Aku akan menunggumu di Cicuan asal aku masih hidup, aku pasti akan mencarimu ke Cicuan Bing Chu mengangguk. Dia merasa sedih dan hampir meneteskan air mata. Waktu Lam Tau meminta maaf, yang pasti wajahnya menjadi serius. Lo Tai Kun, Lam Kiong Po, Tia Cuciu, Ponggoat Gau, Bewe Laos Yang dan Tiongok Lan selalu sungkan, hanya Kiyang Hang Sim yang masih dendam. Lam Tau berkata, aku benar-benar pikun, bisa-bisanya mencurigai keluarga Lam Kiong, benar-benar harus dihukum. Kiyang Hang Sim segera berkata, kalau begitu, hukuman apa yang kau ingin terima mengapa kau tidak sopan terhadap Cian Pue, kata Lo Tai Kun marah. Kiyang Hang Sim terpaku. Lo Tai Kun membentak lagi, cepat berlutut tongkat kepala naga diketuk ke bawah. Kiyang Hang Sim terpaksa berlutut. Lo Tai Kun menggelengkan kepala, aturan keluarga Lam Kiong benar-benar kurang ketat. Aku meminta maaf tongkat kepala naga diketuk lagi ke bawah. Dia mementak, cepat minta maaf Kiyang Hang Sim tidak berani membantah. Dia menyembah Lam Tau. Lam Tau tidak sempat melarang, terpaksa dia menghindar dan mengganti topik. Masalah kecil, semua orang jangan terus diingat di dalam hati. Kita harus berkonsentrasi terhadap pertempuran esok keluarga Lam Kiong akan bertempur dengan sekuat tenaga. Lo Tai Kun mendatangkan petaka untuk rakyat dan negara, semua orang wajar membunuhnya. Lo Tai Kun tahu bahaya sudah mendekat. Dia lama menunggu Tian Tei Siang Kun tidak kembali, juga tidak mendapat kabar dari lima utusan Lampion. Dia tidak tenang. Akhirnya dia memanggil Hong Po Bersaudara dan Pak Chu, perampok utara. Dia berpesan kepada Pak Chu untuk menempatkan orang menjaga ketat kamar Kaisar, dan jangan membiarkan orang keluar masuk. Setelah Pak Chu pergi, dia baru berpesan kepada Hong Po Bersaudara. Hong Po Bersaudara sudah lama mengikuti Liu Kun, melihat Liu Kun, mereka langsung tahu ada masalah yang tidak bisa dibereskan, tapi mereka juga tidak berani banyak bertanya. Tanpa perlu ditanyakan mereka, Liu Kun sudah menarik nafas berkata, aku benar-benar khawatir Kiyu Chian SWM mengkhawatirkan apa tanya Hong Po Tiong. Tian Tei Siang Kun sudah lama pergi tapi belum kembali lima utusan Lampion juga tidak ada jejak kabarnya, pasti sudah terjadi perubahan Kiyu Chian SWM tenanglah. Perkut Mo Kang milik Jiwi Kau Chu tidak tertandingi. Mana mungkin seorang Kang Pin tidak bisa diatasi UU Kun menggelengkan kepala, mudah-mudahan tidak ada masaya. Kalau benar-benar ada perubahan, kita harus hati-hati Kiyu Chian SWM benar-benar mempunyai pandangan yang jauh aku mempunyai firasat bahwa semua masalah akan berakhir, berkata Liu Kun. Berarti Kiyu Chian SWM akan menjadi ban SWM dan akan memimpin negara ini aku harap begitu. Kata Liu Kun, menurut kalian, kalau kita berperang terang-terangan, apakah kita bisa menang Kiyu Chian SWM? Pasti akan menang belum tentu, dalam melakukan sesuatu, aku selalu ingin mempunyai alternatif jalan yang lain. Kita harus berjaga-jaga maksud Kiyu Chian SWM, kalian segera memilih sekelompok orang yang bisa dipercaya, memindahkan barang-barang berharga dari sini ke kereta yang sudah ku siapkan. Bila terjadi sesuatu, kalian segera lindungi aku untuk meninggalkan ibu kota, kita pergi ke tempat lain. Hong Po bersaudara saling pandang, betulkah Kiyu Chian SWM menganggap di pihak Keng Pin, Keng Pin tidak perlu ditakuti. Yang ku pikirkan adalah Suyan Hong Liu Kun memukul meja. Malam ini Kaisar bersantai di kamarnya. Pelayan-pelayan yang melayani dia merasa heran. Kasim yang dia percaya, Tiogong juga merasa heran. Baginda hari ini sangat gembira, aku belum pernah melihat baginda seperti ini Tiogong bertanya dengan hati-hati. Mana mungkin aku tidak senang jawab Kaisar. Hamba tidak mengerti semua akan terjadi besok. Aku masih belum yakin apakah akan berubah, tapi lebih baik bisa jelas. Sekarang aku berada di sini tapi hatiku tidak kata Kaisar. Hamba bisa melihatnya. Dari mana baginda tahu akan terjadi perubahan esok hari beberapa hari sebelumnya, orang yang dikirim Liu Kun untuk mengawasiku tidak mencapai 30 orang, karena dia sangat percaya diri dan sama sekali tidak menaruh aku di hatinya. Tapi malam ini tiba-tiba dia menambah penjaga 10 kali lipat, berarti rencana yang dia susun tidak berjalan dengan lancar di luar dan pasti ada perubahan besar, maka harus memperketat penjagaan apakah Hanlek HOU sudah bertindak tidak diragukan lagi baginda bisa menghitung hal ini. Baginda pasti akan selamat dan tidak akan terjadi sesuatu Tiogong berlutut. Kaisar hanya bisa tertawa. Perang akhirnya meletus di pagi hari. Perang sangat keras, apalagi ini adalah perang di dalam gang. Orang yang setia kepada Liu Kun sangat banyak, maka Liu Kun berani bertarung. Tapi karena kebenaran tidak berpihak kepadanya, maka walaupun orang yang mendukung dia lebih banyak dari Su Yan Hong, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Pada waktu itu, prajurit Lingong dipimpin oleh Xiao Sam Kong Chu dan Suki Seth Jiu keluar dari dalam kota dan bergabung dengan pasukan di luar. Hal ini membuat Liu Kun kalang kabut. Dari dulu Lingong selalu mengatakan dia berada di pihak Liu Kun, tapi sekarang tiba-tiba dia bertindak sebaliknya. Itu adalah pepukulan yang berat bagi Liu Kun. Sebentar-sebentar ada orang yang datang melapor, tapi Liu Kun selalu tidak mempedulikan. Begitu mendapat kabar bahwa Lingong membantu Su Yan Hong, Liu Kun marah besar. Baik. Semua sudah seperti ini, aku terpaksa memakai care. Terakhir. Liu Kun membawa Hong Po bersaudara masuk ke kamar Kaisar. Kaisar sudah tahu dan merasa senang, tapi dia menahan agar perasaannya tidak terlihat. Liu Kun langsung melemparkan satu setel baju biasa dan membentak, cepat ganti baju Kaisar terpaku. Dia melemparkan baju, mengapa aku harus memakai baju seperti ini? Karena aku menyuruhmu memakainya. Tidak berani sekali kau Hong Po bersaudara, bantu Kaisar ganti baju di tangan mereka berdua, Kaisar tidak bisa menolak. Liu Kun dengan cepat menculik Kaisar dan pergi melalui jalan rahasia. Waktu mereka datang ke kamar Kaisar, Pak Tu mengetahuinya. Tapi mereka tidak berpesan dulu saat pergi, maka Pak Chu mengira mereka masih berada di kamar. Begitu Su Yan Hang dan lain-lain. Hendak masuk ke kamar Kaisar, Pak Tu masih melawan. Walaupun dia mempunyai ilmu silat yang tinggi, tapi Liu Tou juga tidak kalah. Su Yan Hang dan lain-lain mengira Kaisar masih berada di kamar. Setelah membereskan Pak Tu dan lain-lain, mereka baru mengetahui Kaisar sudah dipaksa Liu Kun memakai baju rakyat biasa dan dibawa pergi. Mereka segera berpencar untuk mencari. Liu Tan dan Xiao Chu mencari dalam satu kelompok. Mereka berdualah yang mendapat kabar bahwa Liu Kun sudah naik kereta pergi ke arah barat. Mereka terus mengejar ke arah dan barat dan terus bertanya. Setelah keluar kota sejauh 10 li, terlihat dua ekor kuda ditinggalkan di sisi jalan. Kuda sudah mati karena kelelahan menarik kereta. Mereka mengejar lagi. Sampai di tepi sungai, akhirnya mereka melihat Hong Po bersaudara sedang melindungi Liu Kun. Kaisar berada di dalam penguasaan mereka. Mereka sedang siap-siap naik ke atas perahu kecil. Kalau bukan karena beberapa kotak perhiasaan, Liu Kun sudah naik ke atas perahu dan pergi jauh mengikuti arus air. Beberapa kotak perhiasaan itu membuat Hong Po bersaudara harus bolak-balik, sehingga keberangkatan mereka tertunda. Xiao Chu sangat pintar, dia masuk ke dalam air dan melubangi dasar perahu agar Liu Kun tidak bisa pergi. Hong Po bersaudara tidak sempat menghadang. Sampai sekarang mereka siap melawan. Mereka berharap dapat membunuh Xiao Chu dan Lutan, baru kemudian mencari jalan keluar. Melihat Liu Kun, kemarahan Lutan terbakar. Dia ingin segera membunuh Liu Kun, maka dengan sekuat tenaga dia menyerang. Xiao Chu tidak seperti Lutan, sifatnya memang baik dan licin, dia selalu mencari kesempatan baik. Bila Hong Po bersaudara hanya menghadapi Lutan satu lawan satu, sepertinya tidak menjadi masalah bagi mereka. Tapi ditambah dengan seorang Xiao Chu yang memukul ke sana kemari, membuat mereka kalang kabut. Bukan hal yang mudah bagi Xiao Chu dan Lutan untuk membunuh Hong Po bersaudara. Tapi jika sudah merobohkan salah satu dari Hong Po bersaudara, baru kemudian bergabung menyerang yang saptunya lagi, itu akan lebih ringan bagi mereka. Liu Kun yang melihat mereka terlihat semakin takut, tapi dia tetap tidak mau menyerah. Sebuah pisau belati di tangannya dia taruh di leher Kaisar, dia membentak dengan ancaman, siapa yang berani bergerak, aku akan bunuh Kaisar Xiao Chu dan Lutan terpaku. Liu Kun melihat Lutan, dia membentak, ayahmu berkali-kali melawanku. Kau putranya juga sama seperti dia. Apakah kau ingin mati kau benar-benar tidak tahu diri? Kematianmu sudah di depan mata, masih begitu tidak tahu diri Kaisar berada di tanganku. Jika dia terluka, apakah kalian mau bertanggung jawab Liu Kun marah? Lutan marah, dia ingin menyerang, tapi baru mengangkat kakinya, dia menurunkannya kembali. Xiao Chu tidak punya care lain lagi, tapi mulut tetap harus berbicara, baik, aku mau lihat kau bisa bertahan berapa lama. Kita berdua bisa datang kemari, orang lain juga akan bisa kemari. Tapi selain Hongto bersaudara, kau sudah tidak punya anak buah lagi, Lutan menyambung, In Tianhou dan Tiang Seng sudah mati oleh pedang Xiao Sam Kong Chu. Apakah orang-orang Pek Lian kau bisa datang menyelamatkan Muliukun? Coba-coba bertanya, bagaimana dengan Tian Tei Siang Kun mereka kalah oleh Tiang Toa Sian Seng dan An Lek Hao, dan hanya bisa menyelamatkan nyawa sendiri? Apalagi lima utusan Lampion, mana berani mereka banyak bicara kata Xiao Chu sambil tertawa. Walaupun Liu Kun sudah memperkirakan keadaan seperti itu, tapi setelah mendengar sendiri kenyataannya dia benar-benar putus asa. Dalam ketegangan, keringat dingin terus menepes. Lebih baik kau menyerahkan diri. Mungkin kalau Kaisar senang, dia akan menghapus kesalahanmu yang besar ini Liukun melihat Kaisar tapi wajah Kaisar tanpa ekspresi, dia seperti tidak mendengar. Tapi walaupun hukuman mati bisa dibebaskan, hukuman hidup tetap harus dilaksanakan kata Xiao Chu. Diam Liukun membentak. Kalau kau berkata omong kosong lagi, Xiao Chu menggelengkan kepala, coba lihat dirimu, keringat memenuhi kepala, kaki dan tanganmu bergetar, sampai pisau belati juga terlihat seperti akan lepas Xiao Chu melempar-lempar pisau, gerakannya begitu ringan dan lincah. Lemparkan pisaumu bentak Liukun. Apakah aku harus melemparkan pisau ini? Tanya Xiao Chu tertawa. Cepat Liukun mengencangkan dua tangan. Kaisar mengeluarkan suara. Dia juga tergopoh-gopoh. Xiao Chu segera melemparkan pisau ke kejauhan. Dengan dingin Liukun berkata, hitung-hitung kau tahu diri dia lalu membentak pada lutan, pedang mulutan melihat Xiao Chu. Dia juga melemparkan pedang ke tempat jauh. Liukun merasa lengga. Dengan tangan yang memegang pisau belati dia membersihkan keringat di dai. Dalam hatinya berpikir, lutan dan Xiao Chu tidak bersenjata, maka mereka tidak akan berbahaya dan tidak bisa mengancam dia. Pada waktu itu sebuah senjata terbang keluar dari lengan baju Xiao Chu dan dengan cepat senjata memukul pergelangan tangan Liukun. Terdengar suara tulang remuk. Lengan kanan Liukun memang tidak patah, tapi pisau belati di tangannya terlepas dan terbang jauh. Lutan dan Xiao Chu bekerja sama dengan baik. Lutan segera meloncat ke depan Liukun, mencengkram pergelangan kirinya dan menarik Liukun jauh-jauh dari kaisar. Kemudian dia juga memukul dan menendang Liukun. Xiao Chu melihatnya, segera menarik Lutan. Jika kau memukul dia sampai mati, itu justru akan memudahkan dia akhirnya Lutan bisa tenang. Melihat Liukun roboh, kaki yang baru diangkat Lutan diturunkan lagi. Terdengar suara kuda berlari. Kaisar ketakutan dan bersembunyi di belakang Xiao Chu dan Lutan. Metu Xiao Chu lebih tajam, dia segera berteriak senang, hao ya datang. Selain Su Yan Hong, Tiong Toa Sian Seng dan Xiao Sam Kong Chu, masih ada Lingong, Sukiset Jiu dan pasukan-pasukannya. Terlihat senyum di wajah kaisar, dia melihat kepada Liukun, kau juga bisa seperti ini tiba-tiba Liukun merangkak bangun. Sambil menangis dan menyembah, hamba pantas mati. Harap bagi Ndami maafkan hamba kau juga tahu pantas mati kaisar tertawa. Hamba pantas mati. Semua ini disuruh Lingong. Hamba hanya mengikuti perintah dia tiba-tiba Liukun berteriak. Oh kaisar melihat Lingong. Maafkan kami Baginda, kami telat datang Lingong berlutut, kekuatan Liukun sangat kuat di ibu kota. Beberapa kali aku dicegat olehnya ketika mau membawa pasukan datang ke utara. Demi kelancaran datang ke ibu kota untuk menemui Baginda, terpaksa aku pura-pura mendekati dia. Baik, aku mengerti kaisar tertawa kepada Liukun. Sekarang sudah telat untuk menggunakan kerali chip itu. Liukun melihat Lingong dengan sorot mata membenci. Lingong hanya tersenyum. Kaisar juga tersenyum, tapi tidak ada yang melihat sebelum tertawa, tampak sedikit keraguan di matanya. Kekalahan Liukun membuat pejabat-pejabat terus memberikan surat kepada kaisar, menyatakan 30 kesalahan Liukun. Kaisar tidak mempunyai waktu untuk memeriksa siapa yang salah dan siapa yang benar. Dia menyuruh pengawalnya untuk menyerahkan Liukun ke pengadilan istana. Perkara digelar pada siang hari. Hakim adalah pejabat tinggi. Liukun tertawa, sesuai perkiraanku Liukun tahu dia tidak akan bisa lolos dari kematian, maka semua masalah dipaparkannya. Semua orang yang mendengar perkataannya merasa heran dan bingung. Ternyata adalah kalian Liukun melihat mereka, kalian bisa mencapai jabatan yang begitu tinggi, siapa yang mendukung kalian semua orang terpaku. Baiklah, aku berada di sini, sekarang siapa yang menghakimi aku? Kau ataukah semua orang yang ditunjuknya menundukkan kepala? Liukun bertambah galak dan tertawa, semua pejabat di kerajaan diangkat olahku, siapa yang berhak menghakimi aku? Aku yang bertanya kepadamu Suyan Hong masuk. Kali ini Liukun yang bingung. Tanya Suyan Hong, aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu, aku punya hak untuk menghakimimu Liukun iam. Kata Suyan Hong lagi, sebenarnya tidak perlu banyak bertanya dia membuka sebuah kain. Lihatlah apa maksud baginda, sorot metaliukun melihat kepada kain itu. Wajahnya pucat, dia terjatuh pingsan. Tuduhan kesalahan dia ada 30. Jika setiap kesalahan harus ditanyakan, maka menghabiskan banyak waktu. Kaisar tidak sabar, dia hanya menulis 6 buah huruf dan memberikannya kepada Suyan Hong. Bo Hu Chou, Leng Che Chi, tidak ada ampun, segera hukum mati, tidak perlu banyak bicara dan perintah hukuman sudah diturunkan. Maka tak perlu diadili. Setelah membaca kain perintah yang diturunkan, Liukun benar-benar gemetar. Ada beberapa jenis hukuman mati, dari yang ringan sampai dengan yang berat. Yang paling ringan adalah dihukum gantung di dalam penjara. Yang kedua adalah hukuman penggal kepala. Ketiga adalah Siou Sow. Hukuman penggal kepala dan Siou Sow sama-sama dilakukan dengan keromi menggal kepala. Perbedaannya pada hukuman penggal kepala, keluarga diizinkan untuk mengambil mayatnya, kemudian kepala akan dijahit kembali oleh tukang kulit. Jadi boleh dikatakan mayatnya masih utuh. Yang paling berat adalah Leng Che Chi. Biasanya orang-orang menyebutnya dicincang atau dipotong. Pada hukuman Leng Che Chi ini, daging pada tubuh akan dipotong selembar demi selembar. Bila Al Gojo-nya disuap sebelum menjalankan eksekusi, nadi penting akan ditusuk dulu, maka yang dikelupas sudah menjadi mayat dan tidak akan merasa sakit. Liukun melakukan pelanggaran pidana yang berat. Al Gojo di bagian hukum tidak berani disuap juga tidak berani macam-macam. Apalagi waktu pelaksanaan Leng Che Chi, semua orang pasti keluar untuk melihat. Disaksikan oleh begitu banyak pasang meta, mana mungkin Al Gojo berani berbuat macam-macam. Liukun suka menangis. Sekarang dia ketakutan dan sama sekali tidak berani menangis lagi. Setengah ditarik setengah dipapah, dia diantar ke lapangan eksekusi. Rambutnya diikat di sebuah ring yang dipasang pada sebuah tiang. Al Gojo membuka sebuah jala yang terbuat dari tali. Dia menjala tubuh Liukun di mana tubuh atas dibuka bersama tiang. Tali ditarik dengan kencang, maka daging Liukun menekan keluar dari lubang-lubang jala. Waktu eksekusi menurut aturan adalah jam 1, tidak boleh lebih awal juga tidak boleh lambat. Tidak boleh lebih awal karena surat Kaisar yang membatalkan hukuman bisa datang tiba-tiba. Kalau dipenggal lebih awal, orang mati tidak bisa hidup kembali. Bila terjadi begitu, pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tugas eksekusi akan dihukum berat. Maka saat petasan siang berbunyi, eksekusi dimulai. Selain Liukun, keluarganya yang berjumlah 15 orang semuanya harus dipenggal. Semua yang dieksekusi di lapangan harus berlutut menghadap ke utara. Ada yang masih berharap ada orang naik kuda datang mengantarkan surat Kaisar untuk membebaskan hukuman mati, dan hukuman diganti dengan dikirim ke perbatasan menjadi prajurit penjaga perbatasan. Hal seperti ini bukan tidak pernah terjadi. Tapi bagi orang-orang yang membenci Liukun, mereka benar-benar merasa was-was, khawatir tiba-tiba ada perubahan. Waktu eksekusi sudah dekat. Tiba-tiba dari dinding istana benar ada seekor kuda berlari cepat mendatangi. Hal ini membuat semua orang terpaku. Sampai pejabat yang bertanggung jawab mengeksekusi juga menunggu. Begitu pengawal istana datang dan turun dari kuda, dia mengeluarkan sepucuk surat. Semua orang baru tenang. Surat yang diantar bukan surat pembatalan eksekusi, melainkan suart untuk menjalankan eksekusi, semua orang bersorak. Perintah diturunkan. Keluarga Liukun dipenggal dulu 15 kepala tergeletak di tanah. Hal ini dimaksudkan agar Liukun melihat kemadan keluarganya, membuat hati dia sakit. Terakhir balah giliran Liukun. Pertama, Al Gojo mengelupas kelopak mata, kemudian dua tangan. Menyelesaikan itu membutuhkan waktu setengah jam. Terakhir memenggal kepala Liukun. Semua ditaruh di dalam baskom dan diantar ke pejabat yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi. Kemudian dilanjutkan dengan acara jual Al Gojo. Tiga tel untuk selembar daging Liukun segera laris. Walaupun orang-orang yang dulu pernah disiksa Liukun ribut akan memakan dagingnya, tapi setelah daging dibeli, mereka memberikannya untuk dimakan anjing atau diinjak-injak sebagai pelampiasan. Orang yang benar-benar memakan dagingnya sangat sedikit. Tian Te Xiangkun kembali ke tempat Liukun. Mereka tidak muncul di lapagan eksekusi. Bagi mereka Liukun sudah tidak berharga. Gagal membunuh Kang Pin dan kalah oleh pedang Su Yan Hang dan Tiong Toa Sian Sengen, mereka malu kembali ke Liukun untuk melapor. Mereka juga sekalian memanggil kembali lima utusan Lampion untuk melihat situasi dan membuat rencana lain. Setelah berita kegagalan Liukun tersebar, mereka siap keluar dari ibu kota. Ini adalah hari terakhir mereka berada di ibu kota. Jin Kun tiba-tiba datang. Ini membuat Tian Te Xiangkun terkejut. Jika ada pemberitahuan, mereka bisa berunding dulu. Setidaknya hati masih ada persiapan. Tapi sekarang ini mereka hanya bisa terkejut. Jin Kun memakai baju berwarna perak yang menjadi tanda seragam Sam Kun. Hanya saja kepalanya ditutup oleh kantong perak dan hanya tampak sepasang mata. Tian Te Xiangkun sama sekali tidak mencurigai Jin Kun. Sebenarnya dengan berpenampilan seperti itu Jin Kun baru bisa datang mencari. Sam Kun akhirnya berkumpul kembali kata Tian Kun sambil melihat ekspresi Jin Kun. Masih Sam Kun Jin Kun balik bertanya. Waktu itu kau cu mengadakan rapat akbar. Seharusnya kau hadir kata Te Kun. Apakah kalian adalah ketua pekelian kau sekarang tanya Jin Kun. Apakah ada yang menolak? Apakah kau menolak tanya Tek Kun tertawa? Aku? Mana mungkin aku tidak setuju kalau begitu kali ini kau datang. Hanya ingin tahu rencana kalian selanjutnya. Berarti apa yang kita lakukan dulu. Kau mengetahuinya tidak semua nada suara Jin Kun berubah menjadi tua dan penuh wibawa. Tian Te Xiangkun merasa terkejut dan kelepasan berkata. Ternyata adalah kau. Mereka melihat kantong berwarna perak yang membungkus kepala Jin Kun. Tahu atau tidak tahu sebenarnya tidak ada bedanya bagi kalian. Kami kira siapa yang tahu begitu jelas tentang pekelian kau. Ternyata adalah kau yang selalu mengganggu dari dalam. Kalian berdua selalu ingin mengetahui dunia persilatan. Bukankah keterlaluan apakah kau bisa-bisa atau tidak? Sekarang ini terlalu awal untuk kita bicarakan. Walaupun kau memiliki niat ingin menguasai dunia persilatan. Kau tidak perlu membocorkan rahasia perkut Mokeng kepada orang lain. Dari mana aku tahu rahasia perkut Mokeng? Jin Kun balik bertanya. Tian Te Xiangkun terpaku. Kemudian Jin Kun bertanya. Perkut Mokeng bukan apa-apa. Di atas langit masih ada langit. Di luar orang masih ada orang. Kita dua bersaudara pasti bisa menguasai dunia persilatan. Kata Tian Kun. Benar kalau kau mau bersama kami. Te Kun menyela. Dia tidak akan mau. Lebih baik kita melihat kemampuan diri masing-masing. Kita coba lihat nanti kata Tian Kun. Aku pergi dulu Jin Kun membalikan tubuh. Tian Te Xiangkun tidak menghadang. Wajah mereka sangat serius. Pikiran juga menjadi berat. Tadinya Xiao Chu sangat santai. Tapi begitu masuk ke cicuan. Hatinya langsung merasa berat. Cicuan sangat sepi. Tidak ada orang. Sampai di ruangan dalam pun tidak ada orang. Ruangan sangat rapi dan bersih. Semua barang ditutup dengan kain. Pintu diketuk tapi tidak ada orang yang membuka. Xiao Chu merasa aneh. Tapi dia tetap mencari alasan untuk menjelaskan kepada dirinya. Sekarang dia mulai tidak tahan dan mulai tidak tenang. Di ruangan tamu tidak ada orang. Dia segera ke kamar Lam Kiong Bing Chu. Pintu ditutup tapi tidak dikunci. Beberapa kali Xiao Chu memanggil Bing Chu. Tapi tidak ada reaksi. Maka Xiao Chu membuka pintu dan masuk. Bing Chu tidak ada di kamar. Tapi ada sepucuk surat. Terlihat dia sangat mengenal sifat Xiao Chu dan tahu Xiao Chu akan datang kemari. Surat memberitahu bahwa Lo Tai Kun ingin kembali ke Kang Lam. Dia tidak bisa tinggal sendiri di sini dan berharap bisa bertemu di lain waktu. Setelah Xiao Chu membaca surat ini, dia terpaku. Hatinya menjadi bimbang tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lam Kiong Po dari keluarga Lam Kiong muncul di An Lek Hu. Dia mengantar undangan ke tangan Tiong Toa Sian Seng. Setelah berbicara beberapa kata, dia tergesa-gesa pergi. Melihat dia pergi, Tiong Toa Sian Seng menarik nefas. 30 tahun cepat berlalu ciam poe, kenapa tanya Tiong Toa Sian Seng? Apakah keluarga Lam Kiong mengundangmu ke Pek Hoa Chou untuk bertanding ilmu pedang Lentou menyela? Di dalam menak Kai Heng masih ada bayangan akan hal ini kata Tiong Toa Sian Seng. 30 tahun yang lalu, keluarga Lam Kiong ingin mengenal semua pendekar di dunia persilatan maka mereka membuat pesta besar di Pek Hoa Chou. Di pesta itu semua pendekar dan ksatria harus mengeluarkan jurus-jurus andalannya dan saling bertarung secara persahabatan. Mereka saling memuji dan berhenti di batas tertentu. Lo Tai Kun melihat semua orang dengan senang dan tertarik, maka dia menentukan rapat seperti itu akan diselenggarakan setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun, bulan 8 tanggal 8, mengundang semua persilat pedang ke Pek Hoa Chou. Aku sudah tiga kali berturut-turut mengikuti pesta, maka aku selalu ingat kalau tujuan semua orang hanya saling belajar, itu bukan hal yang bagus. Apakah Chiang Pue juga ingin pergi ke Kang Lam? Tanya Fu Hiong Kun. Di sini hidup selalu tegang, jalan-jalan ke Kang Lam adalah hal yang menyenangkan Tiong Toa Sian Seng tersenyum. Kalau menyenangkan, untuk apa menunggu lagi? Aku Lam Tau pergi dulu Lam Tau segera pergi. Chiang Pue Fu Hiong Kun ingin mengejar tapi Tiong Toa Sian Seng menghadang, dari awal dia sudah mengambil keputusan, hanya baru sekarang pamitan kepada kita bagaimana dengan Siaw Chu dia tidak akan meninggalkan Siaw Chu, sekarang di mana Siaw Chu keluarga Lam Kiong Fu Hiong Kun tertawa. Tiong Toa Sian Seng seperti tahu mengapa Siaw Chu pergi ke keluarga Lam Kiong, dia tersenyum, anak muda memang berani. Aku hanya berharap dia sempat bertemu, kalau tidak sempat dia jangan terlalu kecewa mungkin dia tidak akan menurutku memang seperti itu. Dia tidak seperti lutan-lutan juga baik Su Yan Hang menyela, dia hanya ingin Kaisar mengembalikan nama baik ayahnya, dia tidak mau menerima pemberian Kaisar. Aku juga mengagumi ini kata Tiong Toa Sian Seng, tapi selain tidak mau tanda jasa dan kekayaan, dia juga sangat kecewa dan ingin pergi ke Butong San untuk menjadi pendeta. Itu keterlaluan mungkin bukan kecewa, kata Fu Hiong Kun. Anak muda harus hidup dengan semangat, tidak cocok menjadi Hua Sio atau pendeta kata Tiong Toa Sian Seng sambil menggelengkan kepala. Apakah dia sudah pulang tanya Su Yan Hang? Dia pergi ke Lingong Hu untuk berpamitan pada Tiang Ie Kun Chu kata Fu Hiong Kun. Aku mengira dia akan tinggal 2-3 hari di sini. Su Yan Hang menarik nefas, kelihatannya gara-gara Liu Kun baru ada kesempatan berkumpul dia melihat Fu Hiong Kun. Hatinya bertambah berat, dia ingin mengatakan sesuatu tapi kata-kata tidak keluar. Fu Hiong Kun memang belum pamit kepadanya, tapi Su Yan Hang memperkirakan dia juga tidak akan berlama-lama di sini. Waktu Sio Chu pulang, malam sudah larut. Begitu mengetahui Lam Tau sudah pergi, dia terus berjalan bolak-balik. Sampai dia membaca surat yang ditinggalkan Lam Tau baru dia kembali bergembira. Surat Lam Tau ditinggal di meja kamar. Hanya beberapa kalimat, mengatakan gurunya ada perlu tergesa-gesa pergi ke Kang Lam. Dia ingin Sio Chu mengikuti tanda yang dia tinggalkan dan akan berkumpul bersama nanti. Sio Chu Tau Bing Chu kembali ke Kang Lam, dia sudah berniat ke Kang Lam. Sekarang adalah kesempatan baik, mana mungkin dia tidak senang. Setelah berpamitan kepada Su Yan Hang, malam itu juga pergi ke Kang Lam. Di hari kedua Tiong Toa Sian Seng baru mendengar hal ini dari mulut Su Yan Hang. Dia menggelengkan kepala dan tertawa kecut. Guru dan murid sama-sama bersifat terburu-buru, sekali berkata pergi langsung pergi. Orang yang tidak mengenal mereka akan mengira sudah terjadi sesuatu. Kau Chiampo E memang terlihat tidak serius, tapi dia begitu tiba-tiba pergi ke Kang Lam. Seperti ada masalah yang dia ingin segera bereskan, kata Tiong Toa Sian Seng. Apakah guru juga ingin segera meninggalkan ibu kota? Ibu kota bukan tempat kita bisa merasa nyaman. Kalau begitu kapan guru pergi semakin cepat semakin bagus. Murid berharap bisa ikut juga. Kau sudah menjadi pejabat penting di kerajaan, mana bisa. Besok pagi aku akan bertemu dengan Kaisar dan mengembalikan kekuasaan pasukan kepadanya. Aku berharap Kaisar bisa mengerti hatiku dan tidak menghalangi aku kau sudah berpikir matang. Seperti kata guru, ibu kota bukan tempat bagi orang seperti kita untuk bisa merasa nyaman. Apakah kau kira Kaisar akan mengijankan kau pergi semua sudah beres? Murid menyerahkan kembali kekuasaan pasukan. Kaisar pasti menunggu-nunggu kau benar-benar bisa menunda kalau bisa lebih baik kita tunda baiklah. Sebelum pergi ke Pek Hoa Chou, guru akan pergi ke Lusan bertemu Ih, Tabib, Tok, Racun, Yok, Obat, Seigewe Asam Sian, tiga dewa dari luar dunia. Teman sudah berpuluh-puluh tahun pergi ke Lusan, sudah lama berjanji untuk mengunjungi mereka. Semwi Chiam Pue sudah lama terkenal. Kalau tecu bisa bertemu, ini adalah hal yang mengembirakan dalam hidupku. Kalau begitu, bila Kaisar melepaskanmu, kita segera berangkat Su Yan Hong setuju. Kaisar ingin mencari Su Yan Hong, kebetulan Su Yan Hong datang. Dia benar-benar senang dan menarik nafas. Satu gelombang baru diratakan, gelombang lain sudah datang lagi. Apakah sisa kekuatan Liu Kun masih belum bersih dan mereka bergerak lagi? Dibukan, masalahnya adalah Lingong-Lingong setia kepada Kaisar dan negara. Mengapa Baginda mengkhawatirkan dia? Apakah kau lupa? Ketika Liu Kun tertangkap, dia menuduh Lingong yang menyuruh dia. Waktu itu bukankah Lingong sudah menjelaskannya? Kalau memang benar, dia tidak akan datang membantu. Mungkin sampai sekarang juga kita belum selesai tapi aku selalu merasa Lingong memang ingin memberontak. Mungkin kau tidak tahu setelah Liu Kun ditumpas, dia pernah datang mencariku. Dia meminta izin untuk menambah pasukan dan memungut pajak-pajak. Dia juga tidak mau berada di bawah kekuasaan kerajaan. Dan kata-katanya ini bukankah syarat yang Baginda setujui sebelum menumpas Liu Kun Kaisar terpaku, waktu itu aku terpaksa. Jika membiarkan dia seperti itu, bukankah seperti memelihara seekor harimau Su Yan Hang tidak mengeluarkan suara? Kaisar berkata lagi, Nenek Mo Yang Lingong adalah putra ke-17 yang bernama Juko An. Juko An pernah memberontak kemudian kedudukan pangeran dihapus menjadi rakyat biasa. Sekarang mungkin Lingong akan mengikuti jejak Nenek Mo Yangnya. Maksud Kaisar adalah, aku ingin menahan dia di kota agar dia tidak bisa memerontak. Sedangkan di bagian Kang Lem, biar kau yang mengurusnya hamba Su Yan Hang merasa aneh. Tidak ada orang yang lebih cocok darimu. Apakah kau tidak setuju hamba selalu terbiasa hidup bebas dan tenang? Sekarang hamba datang untuk menyerahkan kembali kekuasaan pasukan yang pernah Baginda berikan. Hamba ingin mengikuti guru berkelana di dunia persilatan. Apa Kaisar seakan tidak mempercayai pendengarannya? Kali ini Lingong sudah membuat jasa yang besar. Terhadap ini Baginda tidak perlu khawatir tapi tetap harus berjaga-jaga. Kaisar baru selesai berkata, Tio Gong masuk tergesa-gesa dan berteriak, Baginda. Baginda ada apa walaupun Kaisar tidak tahu apa yang terjadi, tapi melihat Tio Gong, hatinya tidak tenang. Tio Gong melihat Su Yan Hang. Kata Kaisar, Anlek H.O.U. bukan orang luar, katakanlah ada apa tentang Lingong, ada apa dengan dia? Dia sudah pergi malam-malam aku benar-benar ceroboh. Aku tidak menyangka dia akan melakukan ini menurut hamba, dia pasti kembali ke Kenglem kemanapun sama saja lengan baju Kaisar melayang. Sudahlah. Apakah harus dikejar? Tanya Tio Gong. Kejar? Siapa yang menyuruh untuk mengejar? Kau kira dia tidak membuat pengaturan di sepanjang jalan Kaisar menggelengkan kepala, sekarang ini tidak ada hal yang bisa beri jalan lancar. Kemudian dia melihat Su Yan Hang, betulkah kau ingin menyerahkan kembali kekuatan pasukan? Betul Su Yan Hang berkata dengan serius. Di kerajaan semua orang ingin menjadi komandan pasukan, tapi kau malah tidak peduli aku bukan seorang komandan pasukan. Kemarin ini hanya terpaksa tidak ada kau di sisiku, aku merasa tidak tenang. Apalagi sekarang Ling Ong, hamba punya ide, katakan Kaisar melihat Su Yan Hang. Tarik kembali Ong So Jin ke Lem Kiang. Biar dia yang mengawasi Ling Ong. Itu seharusnya bisa dia lakukan betul kata Kaisar. Hamba sudah mengambil keputusan ingin pergi, harap Baginda memberi izin kapan rencanamu pergi setelah beres. Langsung berangkat jaya berarti kita tidak akan bertemu selama beberapa lama lalu Kaisar berpesan kepada Tio Gong, cepat siap-siap Tio Gong keluar, tiba-tiba metuk Kaisar berputar dan bertanya, bagaimana dengan Fuhyong Kun? Aku belum bertanya kepada dia, bagaimana dengan gadis ini? Baik sekali ini adalah kata-kata yang keluar dari dalam hati. Apakah kau siap menikah lagi Baginda? Benar-benar bisa bercanda. Aku sudah terbiasa hidup tidak terkekang yang pasti itu bukan kata-kata dari dalam hati Su Yan Hong. Oh tiba-tiba Kaisar tertawa aneh, kalau kau tidak punya maksud terhadapnya, aku sudah tenang maksud Baginda, di dalam istana memang banyak perempuan cantik, tapi tidak ada bedanya. Seperti jika setiap hari makan enak, lama-lama juga bosan. Fuhyong Kun adalah gadis cantik dari dunia persilatan, mempunyai daya tarik yang berbeda. Apakah dia masih di rumah muhati Su Yan Hong merasa berat? Dia ingin mengatakan Fuhyong Kun tidak ada, tapi Kaisar sudah berpesan kepada Tio Gong, turunkan perintah ke An Lekau, suruh Fuhyong Kun masuk istana Su Yan Hong ingin menghadang tapi tidak sempat lagi. Sebenarnya dia juga tidak tahu bagaimana cara menghadang perintah ini. Yang pasti minum arak juga terasa tidak nyaman, terpaksa Su Yan Hong pura-pura tidak bisa minum banyak. Entah karena Kaisar rindu Fuhyong Kun, dia membiarkan Su Yan Hong pulang. Di sepanjang jalan hati Su Yan Hong berdebar-debar. Dia sangat berharap Fuhyong Kun tidak bertemu Tio Gong. Dia juga berharap bisa bertemu mereka di jalan, agar bisa menyuruh Tio Gong pergi dan membawa Fuhyong Kun pergi. Fuhyong Kun gadis seperti apa, Su Yan Hong sangat tahu. Di hadapan Kaisar dia tidak akan tunduk. Akibatnya tidak terbayangkan. Ide Kaisar atas Fuhyong Kun benar-benar di luar dugaan Su Yan Hong. Ide ini juga membuat dia ingin tertawa. Dia mengira setelah melewati peristiwa Liu Kun, Kaisar akan berubah. Tapi ternyata baru selesai masalah Liu Kun, sifat Kaisar sudah kambuh lagi. Maka terhadap pilihannya untuk mengundurkan diri, dia sama sekali tidak menyesal, dan malah merasa beruntung. Sampai di An Lekau, dia tidak bertemu Tio Gong maupun Fuhyong Kun. Dia tidak tenang, dia takut Tio Gong sudah menjemput Fuhyong Kun dan pergi melalui jalan lain. Sampai melihat Tio Gong masih menunggu di dalam ruangan tamu, dia baru tenang. Setelah bertanya, dia baru tahu Fuhyong Kun membawa Ilan keluar bermain. Su Yan Hong baru menarik nafas lega. Dia cepat-cepat mencari alasan untuk ke belakang rumah. Ketika bertemu dengan Tiong Toa Sian Seng, dia menjelaskan hal ini. Mendengar Kaisar menginginkan Fuhyong Kun masuk ke kamar cinta, Tiong Toa Sian Seng terkejut dan marah. Dia segera pergi melalui pintu belakang untuk mencegat Fuhyong Kun.